Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan kami dari Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM. Kita akan berdiskusi tentang keterampilan advokasi yang lebih banyak kita diskusikan hari ini adalah elemen dan metode. Tentang advokasi sistem kesehatan jiwa. Nah sekarang kita coba pahami dulu apa itu advokasi. Ketika seseorang mendukung, menyuarakan, menuntun, menggaet, atau melakukan suatu aksi atas kepentingannya sendiri atau orang lain, itu namanya advokasi. Nama orangnya, pelakunya itu ternyata bukan advokator. Karena tidak ada kata advokator dalam kamus besar bahasa Indonesia. Adanya advokat, tapi di Indonesia ini advokat itu masih khusus untuk hukum. Untuk istilah hukum. Jadi sementara kita masih memakai pelaku advokasi. Cara advokasi itu tidak kasar, tidak agresif, namun menggunakan strategi asertif dan kooperatif. Jadi kalau yang kasar itu bukan advokasi. Advokasi berasal dari bahasa latin, artinya tukol atau voker, tukol, yang artinya tukol, bahasa latinnya voker. Ada imbuhan ad, awalan ad, which mean, yang artinya for atau towards. Advokasi kemudian menjadi calling for atau memanggil ke arah apa. Advokasi adalah membawa masalah ke dalam agenda, merekomendasikan solusi untuk masalah tersebut, dan membangun support untuk aksi atas problem dan solusinya. Jadi membawa masalah ke dalam agenda dan merekomendasikan solusinya. Karena kadang-kadang dalam pemerintahan itu masalah itu banyak, tapi tidak dimasukkan dalam agenda yang akan dipikirkan solusinya. Jadi termasuk salah satunya kesehatan jiwa itu merupakan agenda yang kurang prioritas. Jadi maka diperlukan advokasi. Advokasi adalah aksi untuk mengubah kebijakan, posisi atau program dari berbagai tipe institusi, terutama pemerintah. Advokasi adalah sebuah proses untuk memenangkan dukungan dari konstituen kunci dalam rangka mempengaruhi kebijakan dan budget, dan mengubah keadaan. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah advokasi untuk kesehatan jiwa. Advokasi merupakan salah satu area kunci untuk melakukan tindakan dalam kebijakan kesehatan dan pengembangan program. Jadi manfaatnya advokasi ini untuk konsumer dan keluarga. Ada beberapa tipe advokasi yang berbeda-beda, misalnya mengurangi penghalang, seperti kurangnya layanan kesehatan jiwa, stigma yang berhubungan dengan gangguan jiwa, pelanggaran hak asasi manusia, pasien, tidak adanya promosi kesehatan, kurangnya serapan kerja dan tunawisma itu menjadi advokasinya, tujuannya adalah menghilangkan penghalang, sehingga layanan kesehatan jiwa meningkat, stigma menurun, pelanggaran HAM tidak ada, promosi kesehatan ada, kemudian serapan tenaga kerja meningkat. Mengurangi penghalang-penghalang itu dapat terbantu dengan meningkatkan kebijakan hukum dan layanan, serta promosi hak asasi manusia, orang dengan gangguan jiwa, dan mencegah gangguan lebih lanjut. Advokasi untuk mental health itu memiliki elemen-elemen penting, yaitu yang diadvokasi adalah awareness rising, peningkatan kesadaran, karena seringkali sebenarnya pemerintah, olemen pemerintah tidak memprioritaskan hanya karena belum sadar bahwa itu penting, informasi, kemudian edukasi, training atau pelatihan, mutual help atau saling bantu-membantu, yaitu counseling dan mediasi. Jadi di dalamnya ada training, ada saling membantu, ada counseling, ada edukasi, ada informasi, ada peningkatan kesadaran, ada mediasi. Mengapa advokasi penting? Begitu banyak dana masyarakat tidak disalurkan dengan prioritas yang benar. Jadi sebenarnya pemerintah kita itu bukannya miskin, kita ada dana itu ada, tapi kemudian bagaimana memprioritaskan budgeting itu yang kita semua masih perlu peran banyak pihak, dan advokasi adalah salah satunya untuk membuat hal-hal yang sebelumnya tidak teragendakan itu menjadi agenda. Banyak pihak, alasan penting lainnya adalah banyak pihak tidak paham pentingnya kesehatan jiwa. Juga banyak masalah kesehatan jiwa terabaikan, dan banyak penderita masalah kesehatan jiwa termarginalkan, tidak terurusi. Advokasi adalah keterampilan penting seorang pemimpin. Jadi sering pemimpin dalam hal ini, baik formal maupun informal, dalam sebuah komunitas kadang-kadang muncul pemimpin. Dan dialah yang melakukan advokasi, pemimpin yang informal, tidak dibentuk, tapi leadership itu selalu ada di setiap tempat. Apalagi kalau dia seorang pemimpin beneran, yang secara struktural itu sangat penting juga memiliki keterampilan advokasi. Sikap seorang pemimpin yang mendukung advokasi adalah persisten, gigih, istiqomah, jadi isu yang dibawa itu terus menerus. Kooperatif tadi ya, dalam advokasi kita tidak mengenal agresivitas, sabar, fleksibel. Karena kadang-kadang seorang, kalau kita mengadvokasi sesuatu ya, seperti misalnya kami sedang mengadvokasi kebijakan kesehatan jiwa di Kebumen. Kadang-kadang tiba-tiba bupati ingin ketemu besok pagi, padahal kita juga semua punya banyak agenda. Jadi kalau kita tidak fleksibel itu menjadi kita kehilangan kesempatan besar misalnya, untuk bertemu dengan bupati dan meeting penting di sana. Dan juga sikap seorang pemimpin yang lain adalah positive thinking, tidak mudah terbawa emosi, tidak mudah tersinggung, itu hal-hal yang perlu dilatih. Keterampilan seorang pemimpin yang mendukung advokasi adalah komunikasi, keterampilan komunikasi. Keterampilan mendengarkan, mendengarkan apa yang menjadi kesulitan dari pihak-pihak yang terkait, dan mendengarkan apa-apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang diperjuangkan juga. Jadi mendengarkan berbagai pihak, tidak hanya satu pihak. Karena untuk bisa melakukan advokasi kita harus memiliki sumber yang tidak hanya sepihak. Kemudian menjadi narasumber, itu juga salah satu keterampilan seorang pemimpin yang melakukan advokasi. Keahlian dalam bidang yang menjadi topik advokasi. Kalau dia sedang mengadvokasi misalnya tentang penguatan keluarga misalnya, dia harus bisa menjadi narasumber ahli dalam hal itu. Kemudian asertif, artinya mampu mengungkapkan apa yang dimaui, lebih jelas. Kemudian mampu self-care, memahami kapan saat dirinya stres atau sakit dan memerlukan istirahat, dan mengetahui kapan saatnya harus bergerak. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang melakukan advokasi adalah global mental health, sistem kesehatan jiwa Indonesia, kalau ini konteksnya Indonesia, agen kesehatan jiwa di komunitas siapa saja, kesehatan jiwa dan budaya perlu dipahami, dan juga sistem pemerintahan di Indonesia secara umum. Bagaimana penganggaran, kapan biasanya budgeting dilakukan, ada namanya APBD perubahan, dan sebagainya itu menjadi penting untuk diketahui. Langkah-langkah advokasi yang pertama, analisis, jadi yang pertama itu tentu saja dimulai dari analisis problem. Diagnosis problemnya apa? Apa kesenjangan antara kenyataan dan idealnya harusnya seperti apa? Misalnya, di masyarakat banyak sekali stigma, idealnya tidak ada stigma, itu kan hal-hal yang harus diperjuangkan. Kemudian, analisis stakeholder. Nah, stakeholder ini siapa saja yang harus dilibatkan, yang harus dipahamkan, yang harus bisa memutuskan sesuatu yang baru, ini yang harus diidentifikasi. Kemudian, analisis policy, analisis kebijakan. Kemudian, analisis resources atau aset komunitas, apa saja yang menjadi aset komunitas kita. Kemudian, analisis budaya, budaya yang mempengaruhi sikap terhadap kesehatan jiwa. Kemudian, analisis sistem dan situasi politik pada umumnya, settingnya seperti apa. Itu langkah pertama, melakukan analisis. Yang kedua, melakukan action plan, membuat perencanaan yang meliputi tujuan besar jangka panjang, jangka pendek, aktivitas untuk mencapai tujuan, dan timelinenya seperti apa. Langkah-langkah advokasi yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Jadi, harus terus menerus di evaluasi siapa, kita harus sangat sadar siapa yang sudah sadar, siapa yang belum, dan sangat bagus jika semua hal itu didokumentasikan. Stakeholder kesehatan jiwa itu pada umumnya adalah seperti ini, Menteri Kesehatan, di dalamnya ada mental health section, kemudian ada policymaker dan planners itu akan mempengaruhi Kementerian Kesehatan. Juga, tenaga kerja kesehatan juga akan mempengaruhi kesehatan. Kemudian, ada namanya, di tengah populasi masyarakat itu ada namanya consumer family. Jadi, orang-orang yang dengan gangguan jiwa keluarganya, dan juga orang-orang yang non-governmental, yang NGO-NGO, ini mewakili general population, biasanya mereka juga akan melakukan leading dalam advokasi, bisa digerakkan, kemudian ini akan mempengaruhi policymaker, pembuat kebijakan, dan semuanya ini biasanya nanti akan berinteraksi satu sama lain melalui media. Media memerankan penting sebagai mediator atas semua hal ini. Target audience untuk advokasi adalah politisi, pemangku kebijakan, funding, pemberi dana, jurnalis, tadi karena kita melihat perannya yang sangat penting ya, di media memegang perannya yang sangat penting untuk pemberitaan, pencitraan. Jadi, jurnalis juga merupakan target dari advokasi kita, NGO, LSM, praktisi kesehatan, perusahaan dan industri, kemudian masyarakat umum. Jadi, itu semua adalah orang-orang yang menjadi target audien kita. Metode yang digunakan dalam advokasi adalah penelitian, kita akan belajar metode ini dalam beberapa pertemuan ke depan, workshop, seminar, studi banding atau studi tour biasanya juga sangat inspiratif, pendekatan informal, misalnya dengan dinner, main golf. Ada seorang WHO dari UK itu yang, dia dari Kementerian Kesehatan UK yang, kalau pergi ke negara-negara seperti Sri Lanka gitu ya, dia kerjaannya apa? main golf dengan menterinya gitu ya, untuk memasukkan mungkin advokasi tentang kesehatan jiwa, pentingnya kesehatan jiwa dalam situasi yang informal. Kadang-kadang itu lebih masuk. Studi banding atau study tour itu juga salah satu sarana efektif untuk mengubah pemahaman, pemahaman dari orang yang ya belum melihat misalnya, seperti yang pernah kami lakukan itu membawa para pimpinan kepala dinas dari Aceh Barat ke Melbourne. Di sana mereka melihat secara nyata seperti apa kesehatan jiwa dan sistemnya. Seperti bagaimana komunikasi antar lembaga, bagaimana prioritas program itu mereka lihat sendiri. Sebelumnya semua wacana itu tidak tergambar dengan nyata, tapi begitu melihat ke sana itu sesuatu yang luar biasa, langsung konkret gitu. Kami juga melakukan advokasi penempatan psikolog di Buskesmas dan beberapa waktu yang lalu, kita juga menerima dari para anggota DPR yang datang untuk melihat penempatan psikolog, itu seperti apa, pekerjaannya seperti apa dan sebagainya. Itu memberikan framework yang luar biasa. Workshop juga, dalam sebuah workshop kita memberi kesempatan banyak orang untuk bicara, dan kemudian kita akan mendengarkan bagaimana progresnya sampai sejauh ini dan apa yang harus dilakukan. Juga penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas sebuah program itu juga menjadi sarana penting untuk advokasi. Waktu yang tidak tepat untuk advokasi. Ketika Anda sangat lelah atau merasa kewalahan, pada saat seperti ini orang lain dapat menggantikan peran Anda. Artinya mungkin itu saat yang tidak tepat, karena tadi advokasi itu anti-agresivitas. ketika persyaratan atau peraturan organisasi layanan kesehatan atau organisasi sosial tidak didelegasikan kepada orang yang Anda hadapi. Artinya kalau kita ketemu bukan orang kunci, jadi ya enggak terlalu perlulah saat itu melakukan advokasi. Jadi kita harus tahu kapan diri kita, saat yang tepat untuk diri kita, dan juga siapa orang yang paling tepat untuk kita ajak bicara. Itu jadi hal-hal yang menjadi kunci untuk advokasi. Jadi pada intinya advokasi itu seperti itu, membuat agenda kita masuk menjadi prioritas, menyuaratannya dengan telaten, kemudian memberikan solusi. Jadi sebuah masalah yang ada, misalnya masalahnya tadi setingginya stigma masyarakat, kurangnya pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas misalnya, kemudian misalnya kurangnya problem kesehatan jiwa itu banyak, tapi puskesmas tidak mampu melayani pelayanan kesehatan jiwa misalnya. Oh apa solusinya? Terus kemudian problemnya dianalisis ternyata, problemnya adalah di situ para petugas puskesmas itu sudah terlalu banyak, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat kembali kebutuhan psikolog. Maksud saya tidak mampu untuk melihat para eksisting tim kesehatan jiwa ini, tidak mampu untuk melakukan screening kesehatan jiwa, melakukan pelayanan, sehingga perlu orang khusus yang bekerja di puskesmas. Kemudian waktu itu kami memperjuangkan psikolog masuk puskesmas, dan itu menjadi agenda advokasi kami. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana membuat masalah itu disadari oleh orang banyak dan kita menawarkan solusinya, itulah advokasi. Demikian silahkan jika ada pertanyaan, nanti kita akan banyak praktek juga di tugas akhir. Jadi sebelumnya silahkan, pasti akan ada banyak pertanyaan dan untuk bekal ke lapangan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.